Presiden Susilo Bama Yudhoyono minggu pagi menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Proklamasi RI yang ke-69. Ini adalah terakhir kali bagi SBI menjadi Inspektur Upacara setelah menjadi Presiden selama 10 tahun. Pembacaan teks proklamasi dibacakan oleh Ketua MPR Sidarto Danusubroto. Pusat pengibaran bendera pusaka oleh tim melatih yang beranggotakan 34 siswa seluruh Indonesia, peringatan HUD RI kali ini dimeriahkan dengan lintas terbaik oleh pesawat TNI Angkatan Udara. Kelompok usaha bakri KUB antara lain dari ANTV, TV One, Asia, FIFA Holding turut menyemarakan Hari Kemerdekaan dengan melaksanakan upacara bendera. Bertina sebagai pembina upacara ialah Bobi Umar Gosuru, Presiden Direktur Bakri & Brothers Group. Hari Kemerdekaan tahun ini juga berbarengan dengan 72 tahun eksistensi kelompok usaha bakri di Indonesia. Jadi 69 tahun kita merdeka, berbarengan juga dari tahun eksistensi kelompok usaha bakri di Indonesia yang mana didirikan di tahun 1942 yang lalu dengan kepasan yang bernama Batu Dari. Dan saat ini kita mempekerjakan di dalam kelompok usaha bakri lebih dari 70 di Indonesia. Ya, Mas Eko Kapri Dari ini adalah seorang pemain viola yang luar biasa karena pernah menjuarai kelompok usaha bakri di Indonesia yang terus menerusnya. Kelompok usaha bakri berharap dalam pemerintahan selanjutnya mampu membawa bangsa ini berdiri di atas kaki sendiri, berwibawa dan bersahabat dalam pergaulan dunia.